Intro Wey, Panli Hey Boleh, boleh Masih goreng Masih goreng Masih goreng Makanya deh, gue lagi sibuk nih Ini kerjaan gak habis-habis Deadline terus Terus gue ditambah lagi nih Ngesel nih, gue habis baca Bahan-bahan dari Yang dikasih sama bos gue Soal Petani-petani kelapa sawit Gue makin Kalau gue baca-baca ya Kayaknya nyenes banget ya petani-petani kelapa sawit kita ya Kok mau tanya kenapa sih Sebagai peningin lo seharusnya tau dong Nih, gue baca nih Yang gue dapet nih di internet Ini Rumus menentukan harga TBS Tau gak TBS gue apa? Tandem buah segar Tandem buah segar Tandem buah segar apa? Enggak Naksih lo segar gue tanya gue gak tau Padahal yang lo makan itu ada kelapa sawitnya loh Minyak kelapa sawit Buat goreng goreng itu telur Buat goreng beras Itu tuh pakai minyak kelapa sawit Dan minyak kelapa sawit itu Didapatkan dari petani-petani kelapa sawit yang menjual harga TBS Itu dengan harga terburah Terus gue nih baca nih ya ternyata Di peraturan untuk pertanian Tentang kedoman penetapan harga pembelian TBS Itu memang udah ada Harga atau rumusan untuk pembeli TBS dari petani kelapa sawit Tapi masalahnya Yang gue sebel nih ya Petani itu rajuni banget Dalam pengurusan harga TBS ini Ada masalah satu lagi nih Soal penetapan harga TBS Salah satunya itu Indeks K Indeks K itu Indeks K itu Indeks K ini ya Itu tuh indeks K adalah Harga persentase yang didapatkan oleh petani Dari keseluruhan total harga Yang seharusnya didapatkan petani Nah masalahnya nih ya Harga indeks K itu tuh rendah banget Kalau yang gue baca-baca ya Harga indeks K ini tuh Di salah satu di provinsi di Indonesia Ada yang 80% Ada yang 80% sih tuh Indeks K itu udah lumayan tinggi Tapi ada yang 70% juga Kacau gak tuh 70% Jadi petani dari total harga yang harus dia dapetin Dia cuma dapat 70% dari Seluruh total yang seharusnya dia dapetin Nah harga indeks K itu nanti Itu akan dikalikan dengan harga CPO Ditambah dengan harga Pankernal dunia Padahal ya Di Peraturan Menteri Pertanian Itu tuh udah diatur tuh Kalau penetapan harga TBS Itu tuh harus melibatkan petani Pemerintah Dan perusahaan Tapi nyatanya apa Menurut informasi yang gue dapetin Dari sepedia yang dilakukan Elsan Itu tuh ternyata petani gak dilipatin sama sekali Bahkan ya Petani tuh gak kalah tuh harga-harga Dari TBS yang dijual Dia ke Tengkula ke perusahaan Jadi tuh perusahaan tuh cuma Cuma nentuin harga sesuka hatinya dia Terus Ya udah deh Petani tuh terpaksa mau gak mau Menjual harga TBS dengan nagat keburan Keduluh itu harga CPO dunia lagi naik Atau lagi turun Yang penting Perusahaan Bisa untung dapetin harga Yang paling Rendah Sebel gua Itu bagian dari ini Harga tes informasi petani Yang udah dijualin di dalam undang-undang Terus gue baca lagi nih Beras nih Pemerintah itu ternyata sudah Mengatur soal Harga Beras Yang namanya itu Harga Pembelian Pemerintah HPP Itu itu Harga itu digunakan oleh Pemerintah sebagai patokan Untuk membeli beras Dari petani-petani beras Tapi masalahnya Aduh Gue baca-baca lagi nih Ini sama juga nasibnya Kayak petani Petani beras Petani beras juga Gak dapetin Harga yang sesuai Kalau gue baca nih ya Harga Harga HPP ini Hanya tumbuh itu 12% Sejak 2012 Padahal Inflasi kita itu Naik 30% Sejak tahun 2012 Barang ini Coba Pertumbuhan Harga cuma 12% Tapi inflasnya 30% Gimana gak miskin Cukup petani 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 Bum Beras Mau Kedaulur tangan Tapi petani gak Ibarat Terus Paling gue sebel nih ya Baca nih Soal ladan Soal manican Itu tuh bumbu-bumbu yang lo makan tuh Yang Dibuat-buat Betidak perasa Asi goreng Lo yang mau makan itu Dulu Lada itu disebut Sebagai king of spice Atau raja rempah rempah Seperti dunia Di abad ke-16 Sampai abad ke-19 Dicari Oleh Pedagang-pedagang Eropa Tapi masalahnya nih ya Yang gue dapet nih ya Seharusnya Dari Kalau kita Menghitung Biaya-biaya Biaya yang dikeluarkan oleh petani-petani lada Itu tuh Mereka bisa mendapatkan Harga 80 ribu per kilogram Untuk harga lada Tapi kenyataannya Cuma 45 ribu yang mereka dapetin Yang dibeli oleh pemerintah Gue kesel ya Padahal tuh udah ada undang-undang Nomor 19 tahun 2013 Tau gak undang-undang apa itu? Itu namanya undang-undang Kelindungan dan pokok daya yang petani Disitu tuh ada Pasar khusus yang mengatur soal Bahwa Petani harus Mendapatkan informasi Yang terkait dengan Komoditasnya dia Lu makan-makan begini Masa kan? Lu gak tau sih Ada setiap tetes dalam petani yang dihabisin Buat Memasak nasi goreng Yang lu makan Lu seharusnya juga menyadari dong Sebagai peneliti nih ya Lu harus Dengan kesadaran lu yang Katanya Tinggi dan pelitih Sebagai peneliti Setiap Ini nih Butir nasi yang lu makan Itu seharusnya tau Bahwa ada darah petani disitu Yang juga dilibatkan oleh pemerintah Selamat datang